Jalan Raya Pos Jalan Raya Pos memulai perjalanan dari titik 0 km Anyer menuju destinasi berikutnya yaitu Batavia alias Jakarta. Yep, lanjut jalan lagi. Selesai dari kantor Pos Pasar Baru dan Pos Blok Jakarta, sekarang kita menuju kota Bogor yang juga bagian dari jalur Pos yang legendaris ini. Penyisiran Jalan Raya Dendels ini dimulai dari Jalan Jambu II sampai Jalan Ahmad Yani dan menghubungkan dengan Istana Bogor yang dulunya dibangun Gubernur Jenderal Dendels di masa kepemimpinannya. Konon, kota Bogor merupakan titik awal pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan pemetaan lahan dan Dendels mengembangkan kota Bogor menjadi tempat untuk para pejabat Hindia Belanda yang bertamu. Seperti yang dijelaskan di buku-buku sejarah, Dendels memindahkan kediamannya dari Batavia ke Butin Zork alias Bogor. Rampung sudah kita melewati kota Bogor. Sekarang kita lanjut menuju destinasi selanjutnya. Dari Bogor, tim jelajah Jalan Raya Pos menuju kota Bandung. Jika ditanya di mana batas antara Cianjur, Bandung, tentu para pegiat sejarah menyebut Raja Mandala adalah titiknya. Jembatan Raja Mandala telah kehilangan status tol sejak 2003 lalu. Jembatan Raja Mandala dibangun untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh sungai Citarum. Menjelma menjadi kota dengan kemajuan yang masif, Bandung juga banyak meninggalkan bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Kalau saja Dendels masih hidup, tentu sang gubernur bakal tersenyum melihat jalan ini. Jalan Jenderal Sudirman, Asia Afrika sampai Ahmad Yani disebut sebagai Jalan Raya Pos dan epicentrum kemajuan ekonomi kota Bandung yang juga menjadi magnet tersendiri investasi kota Bandung. Rute tertua ini dibuktikan dengan adanya banyak bangunan peninggalan Belanda. Oke, lanjut lagi. Jelajah Jalan Raya Pos tujuan berikutnya adalah kota Cirebon. Kita bakal melalui jalur Sumedang. Usul punya usul, jalur cadah Sumedang ini dibangun Dendels dengan kurang lebih 5.000 pekerja pribumi. Di lokasi ini diabadikan sebuah monumen berbentuk patung dua orang tokoh terpenting, yaitu Pangeran Kusumadinata atau Bupati Sumedang pada masa itu yang bersalaman dengan Dendels. Lanjut menuju Cirebon melalui jalur Jatiwangi, kota yang diambil dari dua kata, cahit yaitu air dan rebon yaitu udang, berjarak 145 km dari Bandung jika kita merumut Jalan Raya Pos. Dendels memutuskan membangun Jalan Raya Pos dari Anyer menuju Cirebon karena Jawa Barat mempunyai potensi alam yang melimpah dari komoditas kopi, teh, dan rempah. Menurut persejarawan, pembangunan Jalan di Cirebon lah yang sebenarnya awal proyek kerja rodi oleh Dendels. Beberapa literatur menyebutkan hingga tahun 1853, rakyat Cirebon tidak diperkenankan melintas di Jalan Raya Pos. Mumpung lagi di Cirebon, gak lengkap rasanya kalau gak mampir ke daerah pengrajin dan pengusaha batik Indonesia daerah Trusmi. Selesai sudah kita keliling kota Cirebon, sekarang kita lanjut menuju titik destinasi berikutnya. Jika jalur Trans Jawa dibentangkan dalam peta, kota Pekalongan menjadi poros tengahnya. Jalan Raya Pos di Pekalongan mengikuti jalur lama yang sudah ada sejak abad ke-15 dan ke-16 pada masa Kerajaan Demak. Menuju Semarang melalui Waleri. Kita mampir di restoran Sari Rasa Waleri. Selain tempat makan, lokasi ini juga merupakan tempat transit bus antar daerah yang menjadi salah satu penopan roda perekonomian di Jalan Raya Pos ini. Setelah 128 km dari Pekalongan melewati Batang, Alas Roban, Waleri, dan Kendal, tibalah kita di Semarang. Bergerak 520 km dari Jakarta, dulunya Semarang dibangun sebagai pusat militer dan pabrik mesiu oleh Dendels. Semarang disulap menjadi salah satu kota pelabuhan penting di pesisir Jawa Tengah. Sensasi heritage begitu terasa memasuki jalur ini. Bangunan peninggalan Belanda serasa menyihir melihat hebatnya sisa kekuasaan kolonial abad ke-18. Selamat tinggal Semarang! Sampai di Rembang, Jalan Raya Pos membuat lengkungan jalan ke utara mengikuti kondisi geografis daerah setempat. Kota yang dijuluki Seribu Pusaka ini, Dendels hanya menghubungkan jalur-jalur yang telah ada sebelumnya. Di sini terasa bahwa Dendels tidak mengubah secara sadis morfologi kota. Pemukiman etnis Tionghoa masih bertahan dengan umurnya yang lebih dari 4 abad. Masuk wilayah pesisir pantai utara di Jawa Timur ini, saya mulai dimanjakan dengan pemandangan laut yang indah. Pantai Juwanapati dan pesisir Tuban menjadi bagian Jalan Raya Pos yang mempunyai panorama laut lepas yang menakjubkan. Akhirnya, tim jelajah Jalan Raya Pos kata data tiba di Surabaya. Walaupun lelah, namun perjalanan ini memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan. Banyak kisah tentang pembuatan Jalan Raya Pos di ibu kota Jawa Timur ini. Meski sebenarnya Jembatan Merah dan jalur lainnya sudah ada sebelum Dendels menggagas megaproyek jalan panjang ini. Dari Surabaya masih ada sekitar 200 km lagi menuju Panarukan, tempat proyek Jalan Raya Pos itu berakhir. Akhirnya kami tiba di ujung akhir proyek Jalan Anjer Panarukan, tepatnya di desa Waringin Amom, Kacematan Panarukan. Ada sebuah tugu dan monumen yang tertulis 1000 km Panarukan. Monumen ini adalah penanda rampungnya proyek Jalan Raya Pos. Proyek Jalan Raya Pos Dendels Anjer Panarukan mengisipkan berbagai cerita dan sejarah. Dengan semangat kemerdekaan dalam rangka memperingati 76 tahun Indonesia Merdeka dan 275 tahun Pos Indonesia, tak ada salahnya kita rayakan dengan sederhana dan hikmat di tengah pandemi saat ini. Merdeka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.